SMP Negeri 5 Palopo melaksanakan Musyawarat Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMP MTS pada selasa 13 Juni 2023. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan, di mana setiap bulannya terdapat agenda penting yang perlu untuk dibahas. Pada MKKS kali ini terdapat dua yang menjadi fokus pembahasan, salah satunya ialah persiapan menyambut hari jadi kota Palopo. Dalam memeriahkan perayaan hut Palopo, Dinas Pendidikan bakal mengadakan beberapa lomba, diantaranya lomba pidato dan mendongeng dalam bahasa daerah, serta karnafal antar sekolah dari tingkat SD hingga SMP. Menariknya dalam perlombaan ini tidak ada batasan peserta. Hal ini sesuai instruksi wali kota Palopo untuk memeriahkan hut kota Palopo semeriah mungkin dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kepala SMP Negeri 5 Palopo Wagiran yang menjadi tuan rumah dalam kegiatan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan komitmennya untuk memberikan yang terbaik sebagai penyelenggara agar kegiatan MKKS dapat berjalan dengan lancar. Tentu kami selaku penyelenggara harus memberikan yang berbaik buat kamu-tamu kami untuk kegiatan ini sebenarnya bisa berjalan lancar dan tercapai tujuannya. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Palopo, Suradi Rahmat, yang juga hadir dalam MKKS, mengungkapkan harapan yang sama agar kegiatan ini dapat terus berjalan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tak hanya sebagai forum untuk membahas agenda penting, namun juga sebagai ajang silaturahmi antar Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan. Harapan ke depan, kemudahan dikategikan seperti ini bisa berlangsung dengan baik karena ini adalah merupakan ajang silaturahmi juga oleh Kepala Sekolah, begitu pun dengan pihak sekolah dengan Birokrat Dinas Pendidikan Kota Palopo. Dalam acara tersebut, turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Asnita Darwis yang memberi dukungan, serta arahan kepada para Kepala Sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan.